Jadwal sementara Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 telah beredar. Piala Asia AFC 2023 adalah edisi ke-18 Turnamen Sepak Bola Piala Asia AFC. Turnamen ini akan diselenggarakan bulan pertengahan bulan Juni hingga Juli 2023. Turnamen ini melibatkan 24 tim nasional termasuk negara tuan rumah, Qatar, terpilih sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Piala Asia AFC 2023. Sebelum Qatar terpilih sebagai tuan rumah, gelaran Piala Asia AFC 2023 awalnya dicadwalkan akan diadakan di Tiongkok. Namun, pada bulan Mei 2022, AFC mengumumkan bahwa Tiongkok tidak dapat menjadi tuan rumah turnamen tersebut karena keadaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan kebijakan zero COVID di Tiongkok. Pada bulan Oktober 2022, AFC mengumumkan bahwa turnamen akan diadakan di Qatar. Sebelumnya, Tiongkok diumumkan sebagai pemenang tender pada bulan Juni 2019 menjelang Kongres FIFA ke-69 di Paris, Perancis. Namun, karena mundurnya Cina sebagai tuan rumah, putaran kedua, empat negara telah mengajukan penawaran seperti Australia, Indonesia, Qatar, dan Korea Selatan. Akan tetapi, Australia kemudian menarik diri pada September 2022 dan Indonesia pada bulan Oktober 2022. Selanjutnya, pada pertengahan Oktober 2022, AFC mengumumkan bahwa Qatar memenangkan Bidding dan akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Timnas Indonesia U20 tergabung dengan tuan rumah Uzbekistan dalam Grup A Piala Asia U20 tahun 2023. Namun, perlu diperhatikan, tim yang berjulung Garuda Nusantara masuk Grup A Piala Asia U20 tahun 2023 bersama Uzbekistan, Irak, dan Suria dalam pengundian babak penyisian pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober tahun 2022 lalu. Asisten pelatih Timnas Indonesia U20, Nova Arianto, merespon drawing Piala Asia U20 2023 yang menempatkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di Grup A bersamaan dengan tuan rumah. Perlu diketahui, bagi Timnas Indonesia, yang terpenting para pemain Timnas Indonesia U20 jangan sampai kalah mental untuk melawan siapapun. Ujar Nova Arianto kepada bola.com Kami harus percaya bahwa kami mempunyai kemampuan di Piala Asia U20 2023. Jelas tangan kanan Sintayong di Timnas Indonesia U20 tersebut. Dalam pengundian babak penyisian Piala Asia U20 2023 berlangsung, Timnas Indonesia U20 sedang berada di Turki. Timnas Indonesia itu tengah digenjat dalam pemusatan latihan. Sementara Irak dan Suria belaju ke putaran final Piala Asia U20 2023 sebagai dua dari runner-up terbaik babak kualifikasi. Ada pun sebagai tuan rumah, Uzbekistan berhak menjadi peserta Piala Asia U20 2023 tanpa bertanding, dikualifikasi, dan menempati grup A. Jadwal sementara, Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 telah beredar. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu akan melawan Irak dalam partai pertama grup A. dan setelah menghadapi Irak, Tim yang berjulukan Garuda Nusantara ini bakal bentrok dengan Suria, lalu Uzbekistan. Namun, tanggal pasti untuk tiga partai Timnas Indonesia U20 di grup A, Piala Asia U20 2023, masih belum ditetapkan. Yang pasti, semua tim di Piala Asia U20 2023 pastinya punya kualitas yang baik, terbasuk tuan rumah yang bergabung dengan kami, ujar Nova Arianto. Secara kualitas, Timnas Indonesia U20 tidak kalah kelas daripada Uzbekistan yang seharusnya diuntungkan dengan faktor tuan rumah, Irak maupun Suria. Timnas Indonesia U20 malah cukup beruntung tergabung di grup A Piala Asia U20 2023. Mengapa demikian? Seperti yang kita ketahui, di grup B hingga D, terbilang lebih berat. Di grup B ada klub yang sangat dipertimbangkan, termasuk raksasa Asia seperti kata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!